Intro Antisipasi dan tingkatkan kewaspadaan terhadap dampak virus corona atau COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang menggelar sosialisasi pencegahan virus corona Sosialisasi diberikan kepada dokter dan tenaga medis pada puskesmas dan rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Kupang Pasca bertambahnya jumlah orang dan pasien dalam pemantauan virus corona di Nusa Tenggara Timur Sejumlah antisipasi pun dilakukan beberapa kabupaten dan kota Di Kabupaten Kupang sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran virus corona Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan terkait penyebaran virus corona Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert Amheka dalam sambutannya mengatakan Sejauh ini belum ditemukan adanya kasus corona di Kabupaten Kupang Akan tetapi situasi darurat corona saat ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh jajarannya agar memanfaatkan materi yang disampaikan Serta meminta seluruh jaringan di bawah naungan Dinas Kesehatan Untuk melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing Tidak berpanjang-panjang lagi tapi saya harap kita menggunakan kesempatan ini Untuk belajar, berlatih dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh Supaya kalau tidak ada yang itu berjadi, kita siap Buat kabupaten Kupang, saya juga sudah diperintahkan untuk mempersiapkan ADP Buang sekarang, persediaan yang cukup Terima kasih yang saya minta teman-teman Setelah selesai selesai ini, gunakan semua ADP yang ada sesuai dengan protokol Sementara itu, dokter spesialis beda RSUDWC Cuanes Kupang Yang juga hadir sebagai pemateri Menghimbau kepada tenaga medis agar menggunakan alat pelindung diri Sesuai petunjuk dan standar kesehatan Serta tidak perlu panik atau takut berlebihan terkait penularan virus corona Karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak rasional Baik itu untuk diri sendiri juga pasien Masyarakat panik, masakir, teman-teman sejauh sama panik Tetapi setelah kita menjalani satu bulan Kelihatan kepanikannya sudah mulai Sudah mulai, sudah mulai berkurang Dan negatif, dan negatif, dan rasional dalam menghadapi COVID-19 Ini yang kita harapkan Karena kadang-kadang kepanikan ini menimbulkan hal-hal yang tidak rasional Hal yang tidak rasional ini yang seringkali merugikan Merugikan buat pasien Merugikan buat kita sendiri dengan kesehatan Terus berdampak juga terhadap Saran dan perasaan dalam kondisi aktif yang terbatas Sikap yang rasional, kecemasan yang berlebihan Justru itu memperburuk situasi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Gupang Dr. Kuji Lita Riwukaho Yang juga koordinator kegiatan ini berharap Melalui sosialisasi ini Tenaga medis yang tersebar di rumah sakit Dan 26 puskesmas Dapat memahami teknis pencegahan dan penanganan virus corona Sehingga bisa menjadi agen penyebaran informasi Kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Gupang Dari Kabupaten Gupang, Steve Mau, Tim Ainews melaporkan